Seminar antara Biasanya kita tidak pakai powerpoint Tetapi untuk tahun ini harus pakai powerpoint Meskipun yang harus dipahami adalah Bahwa presentasi bukan hasil akhir Karena bisa jadi belum selesai Tapi kalau ada yang sudah selesai Alhamdulillah berarti sudah selesai Bisa saja disampaikan ke reviewer nanti Karena akan presentasi kemudian diklarifikasi lagi Disampaikan kalau memang sudah selesai Tetapi secara prinsip ini untuk menggali informasi Progres Karena kalau misalnya sampai Di laporan antara ini Tidak ada progres Maka dengan demikian Bapak-Ibu tidak boleh Ikut seminar antara Nah karena tidak boleh ikut seminar antara Kalau kata-kata di Jumlah Bapak-Ibu Maka tidak bisa lagi ikut seminar akhir Kalau tidak bisa ikut seminar antara dan seminar akhir Maka uang harus dikembalikan Bapak-Ibu Itu artinya memang tidak dipergunakan secara bertanggung jawab Jadi karena ini tahapan penting Kami mohon dengan sangat Jangan sampai ada yang tidak Ada progres sama sekali Misalnya belum turun ke lapangan Padahal uang sudah dicairkan Atau ya sama sekali lah Belum ada perkembangan gitu ya Masih diproposal terus Dari sejak masa kita nulis Pengajuan Sampai sekarang tidak ada perkembangan Itu tidak boleh Bapak-Ibu ya Dan itu akan kami cek tentunya Yang tidak memenuhi itu Ya tidak bisa ikut seminar antara Bapak-Ibu Tidak ikut seminar antara Maka tidak bisa ikut seminar akhir Jadi harus mengikuti itu Dan konsekuensinya adalah Ya kami harus meminta dana kembali ya Bapak-Ibu ya Agar dananya itu dikembalikan Ya kembalikan bukan kami Kami kembalikan ke negara nanti Nah ini kita setor ke negara Jadi presentasi kali ini Memgunakan power wine Bapak-Ibu Templatenya akan kami berikan Seperti template Apa namanya Seminar akhir ya Dimana nanti bisa ngunduhnya Di folder yang kami share Jadi kalau di folder yang kami share Kepada Bapak-Ibu ya Itu nanti Sudah ada format laporan antara Format laporan akhir Sudah ada contoh laporan keuangan Ada Nanti template-nya ya Jadi template Apa namanya PowerPoint Nanti kami share itu dan pakai itu Baik nanti untuk seminar antara Maupun seminar akhir Jadi kami Akan postingkan di sini Linknya ini sudah kami share Tapi Bisa jadi ada dokumen baru Yang kami tambahkan Yang sebelumnya Bapak-Ibu Tidak melihat waktu sebelumnya Kemarin gitu Nah ketika kami sudah tambahkan Nanti Bapak-Ibu tinggal mengaksesnya Ke link yang sama Di folder yang sudah Kami share Terkait dengan format laporan antara Dan format laporan akhir Nah Bapak-Ibu yang Sudah selesai nanti Kemudian mau nulis di laporan akhir Bisa langsung ke sini Bapak-Ibu Di folder laporan akhir Ikuti ini saja Gak usah Bapak-Ibu Wah ini saya akan Rubah Format kanan kirinya Ini kayaknya gak ideal Kurang ilmiah Misalnya Ukurannya Gak usah Ikuti ini saja Jadi yang ada di sini Tinggal disesuaikan saja Nomor registrasi Tuliskan judul Nama peneliti Gak usah Bapak-Ibu Malah tambah-tambah Nanti di Dikasih Apa bunga-bunga Macem-macem Misalnya Isi laporannya Wah ini Kayaknya kurang Profesional Gak usah Bapak-Ibu Tinggal ngikut ini saja Ikut di sini Bapak-Ibu tuliskan Nanti tinggal Disesuaikan Kanan-kanan kiri Itu gak usah Gak usah Gak usah Bapak-Ibu Rubah-rubah ya Karena Ada juga yang Pengalaman tahun-tahun sebelumnya Itu pakai format lainnya Format kita gak tahu Dari mana Format sendiri Akhirnya apa? Beda sendiri Bapak-Ibu Waktu kita Udah terlanjur cetak Jadi kan udah dicetak nih Sama Apa Percetakan UINI UPT Percetakan Akhirnya Waktu diserahkan Kita minta cetak ulang Harus bayar lagi loh Bapak-Ibu Karena itu resiko ya Bayar ulang Untuk cetak lagi Nah kami mohon Mohon dengan sangat Bapak-Ibu Ikuti aja yang ada di sini Gak usah Gak usah Inovasi-inovasi Yang lain Yang justru nanti malah Mempersulit Bapak-Ibu sendiri Nah itu Jadi nanti Tinggal ikut ini Sedapat mungkin Dari sekarang Bapak-Ibu yang proposal itu Sudah Tinggal dimasukkan ke sini Ini sudah bisa dikerjakan Yang Apa namanya Bab 1 Bab 2 Bab 3 Langsung masukkan ke isi laporan sini Sehingga semuanya nanti Tuntas di sini ya Tidak perlu menunggu Apa namanya Ke depan-depan lagi Takutnya nanti Tertinggal Nah ini Bapak-Ibu Semuanya nanti Sekali lagi Kami masukkan ke sini ya Dokumen-dokumen baru Template misalnya Semarantara Template Semarantara akhir Kami akan masukkan ke dalam Sini Tinggal nanti Bapak-Ibu Download Tinggal unduh ya Kemudian tinggal Ikuti Saya dari situ Itu Terus saya kembali ke Slide Point Nah disini sekali lagi Seminar antara Adalah untuk Melihat progress ya Jadi Perkembangannya ini Kami Akan lihat Seberapa Persen Progres dari Penelitian Bapak-Ibu Pengabdian Publikasi ilmiah Dan seterusnya Oke Nah satu lagi Untuk HKI Sekali lagi Sudah bisa di Urus Tanggal 13 Sampai 24 Dengan memakai Apa dokumen Laporan penelitiannya Maka Ringkasan Yang dipakai untuk Laporan antara Bapak-Ibu Jadi ringkasan Hasil penelitian Ya meskipun Penelitiannya belum selesai ya Tapi ringkasan Hasil penelitian itu Sudah bisa kita daftarkan Sebagai Bukti bahwa Penelitian ini Sudah Apa namanya Betul dilakukan Karena nanti kan Tinggal dipajukan Untuk laporan Akhirnya ya Jadi Tanggal 13 Sampai 24 Bulan 6 ya Saya ingatkan Bapak-Ibu Ini Sudah pernah kami Sampaikan sebelumnya Bisa jadi Di antara Bapak-Ibu Fakultas Masing-masing Ada yang punya produk Untuk Pengurus Untuk Dipatenkan Ya Baik itu Bentuk patent Maupun patent Sederhana Ya Jika ada Mohon juga Dibantu disampaikan Ke teman-teman Jika memang ada Tolong hubungi kami Nanti Ketemu Kami Ketemu saya Untuk kita diskusikan Dan untuk kita Bantu Pendaftarannya Untuk Pengurusan Paten Dan kita Rencanakan Ada Workshop Juga Untuk Pengurusan Paten Tapi Setidaknya Seandainya Ada Bapak-Ibu Yang punya Temuan Yang bisa Dipatenkan UIN Araniri Dalam hal ini Puslit Sudah menganggarkan Untuk Bantuan Pengurusan Paten Kemudian Kalau 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 Tidak Seperti Ini Takutnya Nanti Tidak Teringat Bapak-Ibu Jadi Harus Ada Bukti Submit Seidaknya Ketika Diperiksa Kami Juga Bisa Tunjukkan Ini Ke Pemeriksa Baik BPK Maupun Inspektorat Bahwa Peneliti Sudah Mengirimkan Artikel Hasil Penelitiannya Ke Jurnal yang Dituju Sesuai Cluster Tapi Masih Menunggu Perkembangan Untuk Penerbitan Jadi Itu Untuk Membantu Puslit Dan Juga Bapak-Ibu Sendiri Sehingga Nanti Tandanya Ini Dilengkapi Tentunya Waktu Puslit Berhadapan Dengan Pemeriksa Apa Namanya Bisa Kami Argumentasikan Dan Tidak Perlu Memanggil Bapak-Ibu Bapak-Ibu